Hai dan halo teman-teman, pada kali ini kita bakal lanjut di part 3-nya, nkey dan dkey. Nah, habis kita membuat push head sama push tail-nya, nah ini kita tinggal bikin nkey-nya nih, berarti untuk function untuk insert datanya nih. Nah, untuk nkey-nya berarti kita disini tinggal bikin function seperti biasa, habis itu bikin parameternya juga. Berarti disini kita tinggal void namainya nkey, nkey, oke, nah kasih parameternya, misalnya char name, habis itu insert your value. Nah, sama seperti biasa, disini kita create new node-nya dulu, serah data, new node, sama dengan create. Kayaknya ini kalian tinggal ctrl spasi aja ya, yang tadi ya, create new node, habis itu name-nya sama value-nya. Nah, setelah itu disini sama, kayak push head sama push tail, ada dua kondisi. Kondisi pertama, kalau misalnya empty ya, datanya ya, is empty. Nah, kalau is empty, berarti kayak seperti biasa, berarti head sama tail-nya, kita jadiin new node. Nah, disini agak revert nih. Di else-nya, berarti ketika datanya itu udah ada, nah ada tiga kondisi nih. Kondisi pertama, kalau value-nya, value yang ini, yang pertama kita masukin, itu lebih kecil dari value yang di head. Jadi, misalnya kita ada tiga data nih. Oke, misalnya datanya kayak gini ya. Nah, misalnya kita ada dua data nih, Tony sama Budi. Nah, ketika kita mau masukin si Alvin, yang value-nya satu, nah ada tiga kondisi nih. Kondisi pertama, si Alvin ini, key-nya itu lebih kecil dari key yang paling pertama. Kondisi kedua, key-nya lebih besar sama dengan key yang detail. Kondisi ketiga, berarti kalau enggak dua-duanya, berarti dia di tengah-tengah. Nah, kalau yang pertama, berarti kita tinggal gini. Else, berarti kita tinggal if lagi di sini. Nah, kalau misalnya value-nya ini, itu lebih kecil dari head ke value, berarti data pertamanya ya. Nah, kita push head, berarti kita tinggal push head, yang kita push itu si name sama value-nya. Kayak gitu. Nah, else if, kondisi kedua, kalau misalnya value-nya lebih besar sama dengan tail ke value-nya nih. Jadi, data terakhir ya, anggapannya value-nya yang rendah lah, yang, maksudnya prioritasnya yang rendah, jadi value-nya tinggi gitu. Nah, kita tinggal push tail, kayak gini. Jadi, kita enggak usah cut panjang-panjang, push head sama push tail-nya, soalnya kita udah bikin tadi. Nah, kita tinggal masukin name sama value-nya. Oke, nah, setelah itu, nah, setelah itu, else, nah, berarti, nah, di sini kita harus ngeluping nih. Berarti ini kan kalau misalnya datanya harus dimasukin ke pertama, ini datanya harus dimasukin ke yang paling akhir. Nah, ini berarti datanya di tengah-tengah nih. Nah, kalau di tengah-tengah, kita bakal ngecek, ngeceknya kita bikin temp dulu. Strap data pointer temp, sama dengan tail. Oh, ini bebas ya, kalian mau sama dengan head boleh. Kalau sama dengan head, berarti kalian looping-nya dari atas. Kalau sama dengan tail, berarti kalian looping-nya dari bawah nih. Kalian, kalau sama dengan tail, berarti temp-nya di sini nih. Nah, kita looping satu-satu ke atas, kayak gitu. Ini biar gampang kalian ikutin aja deh. Oke, soalnya kalau misalnya ininya sabar dengan head, logiknya kalian harus mikirin lagi, gitu ya. Nah, kalau dari tail, berarti kita tinggal while. Oke, while-nya berarti... Oke, while-nya itu berarti tinggal temp ke value. Oke, kita cek kalau temp ke value-nya itu lebih besar. Ya, benar, lebih besar. Kalau temp ke value-nya lebih besar dengan value saat ini. Nah, kita bakal mundurin nih, temp-nya sama dengan temp ke press. Kayak gini. Kita mundurin terus, mundurin terus. Nah, sampai ketika temp value itu nggak sama dengan value-nya, atau misalnya lebih kecil ya, lebih kecil atau sama. Nah, dia bakal selesai nih. Nah, kalau selesai berarti kita masukin new node-nya itu ke tengah-tengah situ. Berarti kita tinggal new node ke prev-nya sama dengan temp. New node ke prev sama dengan temp. Berarti habis ini new node ke next-nya. New node ke next-nya sama dengan temp ke next. Temp ke next. Habis itu new node ke next ke prev-nya. Kita samain si new node-nya. Nah, baru temp ke next. Temp ke next sama dengan si new node. Nah, kayak gini. Berarti hubungin, 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 hubungin. Ya, benar. Berarti hubungin empat-empatnya ya. Jadi, pas tengah-tengah masuk, kalian tuh putusin gitu. Jadi, di sini, misalnya ada Alvin. Alvin misalnya empat. Nah, ketika kalian mau masukin... Mau masukin siapa ya? Johan misalnya. Terus, misalnya prioritasnya itu misalnya... Oh, yang Alvin kita misalnya... Tujuh deh. Nah, kita mau masukin misalnya Johan itu prioritasnya empat. Nah, kita kan mau masukin ke dalam. Nah, kalau udah beli di situ kan ini next-nya ini. Ini prev-nya ini kan. Saling nunjuk gitu kan. Nah, pas kita mau masukin ini ke tengah-tengah... Nah, kita harus pecah saling nunjuknya itu. Jadi, ini nunjuk ke ini. Ini nunjuk ke ini. Terus, ini nunjuk ke ini. Baru, ini nunjuk ke ini. Gitu ya. Nah, habis itu berarti sampai di sini... Harusnya udah nih. Harusnya NQ udah. Seperti itu. Nah, kalau NQ-nya udah... Berarti kita lanjut ke DQ ya. Tadi, kayak yang tadi aku bilang di part pertama... Berarti NQ itu buat insert datanya ya. Nah, kalau misalnya... Kita insertnya ke TEL terus... Ke TEL terus... Berarti kan yang paling prioritas di atas nih. Berarti ketika kita ingin DQ... Berarti yang kita hapus itu... Yang kita layanin dulu... Berarti data pertama ya. Berarti untuk DQ kita tinggal pop hat aja sebenarnya. Oke. Berarti kita tinggal di bawah sini. Berarti kita tinggal bikin function lagi. Namanya DQ. Nah, untuk DQ kan nggak ada parameter. Soalnya parameternya nggak berguna. Gitu ya. Kalian boleh masukin parameter tapi... Nggak dipakai gitu. Soalnya kan... Apapun parameternya yang kita hapus itu... Yang paling pertama. Gitu kan. Nah, jadi di sini butuh sebuah validasi. Validasinya itu... Ketika datanya itu ada. Atau datanya nggak kosong. Berarti kita tinggal is empty. Nah, ini kan kalau kosong ya. Nah, berarti... Kalian kasih tanda suruh aja. Kalau misalnya dia... Ada gitu. Nah, berarti kita tinggal bikin stroke data. Misalnya namanya time. Time-nya itu kita taruh di head-nya. Nah, habis itu head-nya kita pindahin. Head sama dengan head connect. Nah, head-nya kita pindahin. Habis itu... Head-nya kita pindahin. Habis itu kita putus hubungannya. Berarti putusin hubungannya. Berarti time connect-nya. Time connect sama si head ke prep-nya. Time connect sama head ke prep-nya. Kita putusin. Jadi no. Nah, baru kita hapus nih. Hapus kita pakai free. Free si time-nya. Kayak gini. Nah, untuk Diki udah nih. Sampai jumpa. Nên kajak gini. Ikov. 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 Ikov.